Sumatera Selatan memastikan satu kasus pertama positif COVID-19. Hal itu disampaikan Gubernur Sumsel Hermanderu. Kepastian tersebut didapat dari hasil Laboratorium Balit Bankes pada spesimen salah satu pasien dalam pengawasan yang meninggal di RSMH Palembang Senin lalu. Pasien tersebut merupakan warga Palembang yang memiliki riwayat berpergian ke Jakarta. Terinformasi dari spesimen yang kita kirim ke Balit Bankes Ternyata ada jawaban satu saudara kita positif corona dari enam spesimen yang dikirim. Kalau kita lihat dari data spesimen sangat memungkinkan garis bawah. sangat memungkinkan dari dua saudara kita yang meninggal atau PDP meninggal, itu satu diantaranya COVID-19. Setelah meninggalnya dua pasien PDP di Sumatera Selatan, Satgas COVID-19 melakukan tindak lanjut. Sebanyak 137 orang kini berstatus dalam pemantauan atau ODP yang berada di 17 kabupaten kota. Mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan PDP, terutama kedua PDP yang meninggal. Satgas akan melakukan rapid test pada tenaga medis. Sumatera Selatan juga telah menaikkan status menjadi tanggap darurat. Pempro Sumser menganggarkan 100 miliar rupiah dalam upaya penanganan COVID-19. Status satu pasien PDP lainnya yang meninggal belum diketahui karena masih menunggu hasil laboratorium. Hingga kini sedikitnya ada lima pasien dalam pengawasan yang tengah dirawat di ruang isolasi RSMA Palembang.